Shalom, saya akan berbicara tentang tujuh hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dirayakan. Ada tujuh hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh untuk dirayakan. Dan banyak orang yang merayakan hari raya, yang hari raya itu tidak disuruh untuk diperintahkan, mereka merayakannya. Padahal itu bukan hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saya akan memberikan hari raya, hari raya apa saja yang diperintahkan Tuhan untuk dirayakan bagi umat Kristiani. Ada pun hari raya, hari raya itu adalah satu hari raya Pasca. Hari raya Pasca ini untuk memperingati turunnya malaikat maut dengan membunuh anak-anak sulung. Di mana rumah yang tidak ada darah anak bomba, maka anak-anak sulung tersebut akan dibunuh di dalam rumah tersebut. Dan di hari raya pasca ini mengingatkan kita kepada hari kematian Yesua Hamasyah. Dan hari raya yang kedua yang Bapak Yahweh menyuruh kita untuk memperingatinya adalah hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi ini mengingatkan kita pada keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka buru-buru membuat roti tidak beragi sebagai membekal mereka. Dan di hari raya roti tidak beragi ini mengingatkan kita bahwa Yesua adalah roti yang hidup. Dan hari raya yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung. Dan hari raya yang ketiga adalah hari raya yang keempat adalah hari raya Pantai Posta. Dan hari raya yang kelima adalah hari raya peniupan nafiri. Hari raya peniupan nafiri. Dan hari raya yang keenam adalah hari raya pendamaian. Dan hari raya yang ketujuh atau hari raya yang terakhir adalah hari raya tabernakel. Atau hari raya pondok daun. Atau hari raya sukot. Yang jatuh pada setiap 15 bulan listri. Itulah ketujuh hari raya yang diperintahkan Tuhan. Yang diperintahkan Bapak Yahweh. Untuk dirayakan. Jadi janganlah merayakan hari raya-hari raya yang tidak disuruh Bapak Yahweh rayakan. Seperti hari raya natal pada tanggal 25 Desember itu, itu tidak boleh dirayakan. Karena itu hari raya itu hari raya yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Bapak Yahweh untuk dirayakan. Dan itulah ketujuh hari raya yang diperintahkan Tuhan untuk dirayakan. Yang pertama adalah hari raya Pascah. Yang kedua adalah hari raya Roti Tidak Beragi. Dan hari raya yang ketiga adalah Buah Sulung. Yang keempat Pantai Kosta. Yang keempat Penyuhupan Nahiri. Yang ke... Yang kelima Penyuhupan Nahiri. Yang keenam Hari Raya Pendamaian. Dan hari raya yang ketujuh adalah Hari Raya Tabernakel. Sekian dulu info saya. Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya dengan judul yang lain. Shalom. Jangan lupa. Tikan like dan tikan subscribe. Juga jangan lupa tikan bell. Sampai jumpa.